Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Berjumpa kembali dengan saya di channel ini Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang 2 cara mudah memasang atau menginstall PONS ataupun tulisan di laptop atau komputer kita Nah bagaimana caranya? Ikutin terus tutorial ini Tapi sebelum lanjut Saya beritahu bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Dan belum berlangganan Silahkan klik tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Baik kita mulai teman-teman Nah disini saya memiliki beberapa PON Ataupun tulisan yang sudah saya download ya Sekarang kita akan coba install Saya buka dulu Oke Kita coba langkah pertama Langkah pertama untuk memasang tulisan Ataupun itu adalah Kita langsung menginstall satu per satu Sebagai contoh Saya buka yang ini ya Nah sekarang saya mau menginstall ataupun memasang tulisan ini Caranya tinggal saya klik install Nanti otomatis akan jalan sendiri ya Nah proses instalasinya sudah selesai Saya coba lagi yang lain Yang ini ya saya install Oke sudah terinstall Jadi langkahnya sudah berhasil Berarti tulisan ini belum ada di laptop ataupun komputer saya Kalau dia sudah ada nanti akan otomatis muncul notifikasi ya Apakah mau diganti Atau kita lanjutkan instalasinya Ataupun kita mau batalkan instalasinya Kita masuk ke langkah kedua Langkah kedua untuk menginstall tulisan ataupun ini adalah Kita langsung mengkopi langsung semua tulisan ini ke dalam Folder Ponds Ya caranya Sebagai contoh saya akan menginstall semua tulisan ini Misalnya saya tandai ya teman-teman Saya tandai sampai disini Oke Nah saya akan menginstall semua tulisan yang saya tanda ini ya Oke caranya saya klik kanan pilih copy Kemudian saya klik local disk C ya yang ini Saya cari tulisan Windows Saya cari folder Ponds yang ini ya Saya klik kanan Kemudian saya pastikan Ya Aduh bisa juga kita buka kemudian kita pastikan di dalamnya Oke saya langsung pastikan ya Saya klik yang ini Nah otomatis instalasinya akan berjalan Proses instalasinya cepat ataupun lambat Tergantung dari seberapa banyak font atau tulisan yang kita mau install Oke sudah terinstall semuanya ya Sekarang saya coba buka Microsoft Word Saya cek disini Nah disini akan muncul berbagai macam fonts atau tulisannya Ini yang baru saya install Sebelumnya tidak ada ya tulisan-tulisan ini Tergantung selera teman-teman nanti ya Apakah mau dipasang tulisannya ataupun tidak Kalau mau tulisan standar ya pakai yang biasa saja ya Karena memang di dalam dunia kerja kita pasti menggunakan font atau tulisan yang biasa Tidak ada kita menggunakan yang aneh-aneh ya Kecuali kalau yang bagian desain Oke teman-teman saya kira ini tutorial singkatnya bagaimana cara kita menginstall ataupun memasang font Ataupun tulisan di laptop ataupun komputer kita Kalau ada teman-teman yang masih bingung bagaimana caranya Jangan suka-suka untuk meninggalkan komentar ataupun pertanyaan di kolom komentar video ini Dan saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Sekali lagi terima kasih atas waktunya untuk menonton Kita bertemu di tutorial berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh